Jika aku seorang dirimauan, maka akan aku sempurnakan amalanku dengan menyembunyikannya dari kebanyakan. Sebab nilai pahalaku terletak pada apa yang terlepas dariku, bukan pada siapa yang menerimanya dariku. Jika aku seorang pengemis, maka akan aku sembunyikan gaungku, sebab aku tak memiliki keberanian untuk menanggung malu, sebab sedetnya pengemis adalah ia yang dicelap dan tercelak. Dan jika aku adalah raja, maka akan aku bisikkan tiap baik kalimat ini pada telinga bumi, hingga sampai pada jantung bumi dan akhirnya langit pun paham. Jika hujan yang ia jatuhkan, tak melulu untuk sebuah janji musim, namun untuk semua janji hidup dan kehidupan. Aku hanyalah sebuah ranting kering, yang ragu pun dinanti jatuh, lalu disabu jua tersabu anu. Akulah manusia, diantara kesempurnaan Jibril dan terlaknatnya Azazir. Apakah kau tahu, ketika riuh tepuk itu menggembang, aku hanya si pemalu yang lulu. Nanar, lalu menyiram kuntum melati dengan sesangkit wain, hingga wain itu tak sekedar membunuh harumnya kuntum yang lulu. Namun memabukkan si pengemis yang tercelah. Aduhai jiwa yang malah, apa gerangan yang membuat jiwamu berkuncan. Dadamu penuh sesat, tangan serta wajahmu tengah-adah mengadu ke aras. Tuhan, marilah berbincang. Kutanya tentangmu, nanti jiwa sekarang. Adakah sebab, adakah jiwa? Duhai jiwa yang sunyi. Kesunyian adalah ruang terbaik untuk menyimpan baik-baik kalimat. Hingga ia tersusun dalam rupa prosa paling benih. Dari kesucian sunyi yang sempurna. Dan tak lupa, sertakanlahmu sebagai kampas tempat terbaiknya kalimat di ruang sunyi dan benih. Dan kau yang keluar dari balik remang-remang kamar. Apakah kau tahu? Aku selalu berpesan di jiganya senjang. Jika suatu saat pamit terakatkan, maka berjalankah dalam rian gembira dan susunlah hari-harimu dengan bekal yang telah kita bentuk. Lipat takutmu dan simpan air matamu. Ketahu ini, bahwa aku hanya kembali ke tempat semula. Tak meninggalkanmu. Jika suatu saat kau lelah seperti halnya aku, maka kembalilah ke tempat di mana kita pertama berjumpa. Tempat di mana kita saling berbahagia dan tertawa secara sempurna. Tanpa sebuah keharusan yang kaku, yang akan membatasi kebaikan. Terima kasih telah menonton!